Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci hari ini, Kasubang Umum dan Keuangan memimpin briefing terhadap anggota tim Satuan Keamanan. Pangkalan Kerinci, 11 Desember 2023, Kasubang Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Fajri Nasrul Yassin Sarjana Hukum, memimpin briefing terhadap Satpam pada hari Senin, 11 Desember 2023 pada pukul 08, 15 waktu Indonesia Barat di halaman depan pos Satpam Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Briefing ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap minggu untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan memonitoring secara langsung petugas yang tiket. Dalam briefing tersebut, Fajri Nasrul Yassin menyampaikan beberapa hal penting, antara lain pelayanan prima. Satpam merupakan bagian garda terdepan dalam pelayanan, yang berinteraksi secara otomatis dengan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, Satpam wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, baik dalam hal kesopanan, keramahan, maupun kecepatan dalam memberikan pelayanan. Menolak Gratifikasi dan Pungli Satpam juga wajib menolak Gratifikasi dan Pungli. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas Satpam sebagai bagian dari pengadilan agama Pangkalan Kerinci yang sedang menuju Wilayah Bebas Korupsi, WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBBM. Menjaga Kebersihan Kantor Satpam juga berperan penting dalam menjaga kebersihan kantor. Oleh karena itu, Satpam harus selalu menjaga kebersihan kantor, baik di dalam maupun di luar kantor. Meningkatkan Kekompakan Tim Satpam merupakan sebuah tim yang harus saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Satpam harus selalu meningkatkan kekompakan tim. Fajri juga mengingatkan kepada Satpam agar selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Hal ini penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Satpam. Satpam 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 Terima kasih.